Oke, The Virgin mungkin setelah 15 tahun, ulang tahun yang ke-15 kali ini, mungkin seperti apa kalian mengucap ukurnya, akhirnya rilis lagi nih. Aku merasa bersyukur nih, soalnya gedarang banget, maksudnya duo yang selama kita, bukannya kita pedia bagaimana, maksudnya kan emang terbentuk dari sekarang ya. Kita masih awin, alhamdulillah, bersyukur, masih banyak yang support, 4 tahun juga datang, maksudnya kita, terima kasih banyak. Yang pasti 15 tahun adalah angka yang sulit juga, karena ya seperti Darah bilang tadi, gak mudah untuk mencapai umur yang 15, apalagi kita itu duo cewek. Karena cewek-cewek duo ya kayak Dewi-Dewi mungkin, Mahadewi, atau mungkin duo-dewi yang lain, itu udah pada bubar. Jadi kita bangga banget bisa mencapai angka 15. Tricia sendiri mungkin, mungkin mau pertahankan selama 15 tahun, mungkin suka dukanya seperti apa? Suka dukanya banyak banget sih, malah kita juga berantem sering ya, sering berantem gitu, terus, tapi dari situ kita belajar ya, saling membenahi diri, terus kalau gak suka intinya, harus langsung ngomong, jangan dipendam, gitu aja sih. Lalu saling jujur lah. Kenapa pake nama di album Makado ini, Cinta Terlarang kedua, kan? Apakah karena Cinta Terlarang yang pertama, karena kalian sukses gitu, sekarang gak bisa lepaskan lagunya, ya? Sebenernya itu berawal dari ide dari mamaku, mama lagi sakit, semoga mama sembuh ya, cuma sayang mama. Nah, jadi berawal dari mama yang ngasih ide, tapi terus aku masih yang gak terlalu mikirin banget, tapi ternyata kita liat video klip Cinta Terlarang 1, itu banyak banget yang komen, Kak, bikin dong sequelnya, Kak, bikin dong sequelnya. Akhirnya, kebetulan di lagu ini, kebetulan cocok temanya, akhirnya aku namain Cinta Terlarang 2, tapi ada milik teman punya, jadi lebih ke spesifik sih. Jadi, berharap kita semoga mudah-mudahan bisa mengulang kesuksesan Cinta Terlarang yang pertama, kita debut 29, atau bahkan insya Allah lebih ke amin. Doanya sih itu. Tapi kan jenis musiknya berbeda mungkin dari Cinta Terlarang 2? Iya, kalau yang satu kan lebih ke mellow, lebih mellow, terus juga mungkin kayak berdoa gitu kan. Tapi di sini aku memasukkan unsur ngebeat, karena kita tuh pengen banget punya lagu kayak Demi Nama Cinta, itu kan lagu kita sukses, termasuk sukses ya. Karena kita bawain kemana-mana tuh sukses banget. Kalau di panggung tuh kayak crowdnya tuh asik banget gitu. Jadi kita pengen lagu ini juga bisa sukses juga, kayak lagu beat kita yang Demi Nama Cinta. Menjaga kekompakan mungkin kalian berdua selama 15 tahun seperti apa? Yang paling penting itu tadi kata darah, kita gak ada iri-irian, kita udah kayak keluarga banget, terus juga ada apa-apa pasti kita omongin. Jangan mendem-jero lah, pasti. Karena cewek tuh gampang sensitif, jadi kalau gak hati-hati bisa bahaya. Mungkin dari makna lagunya, ini kan ada milik semanku gitu. Dengan karena adanya, mungkin kayak makin di sini kan banyak yang filip dan semua gini. Iya, 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 gitu tuh. Banyak, teman kita juga ada. Makanya pas keluarga ini, kok kayak gue sih nginjir gue ya? Enggak, mesti ini ya siapa aja ngerasainya. Banyak yang ngomel lah. Iya, banyak yang ngomel ya. Cuma pas kita bawain tuh ternyata gini juga ya, gitu. Maksudnya, ya tergantungan sih, kalau kata aku sih ya, di pilih liriknya tuh kayak, di video klubnya apalagi... Kayak gak harus cewek, tapi cowok juga. Cuma di video klubnya kayak, ceweknya narik, ada pacarnya, terus sekarang rilet banget, banyak banget ada kejadiannya. Suami, orang-orang, orang-orang, rako, gitu. Ada lagi tuh yang ngasih langat banget. Ada loh, buahnya. Biasanya aku belajar sih, maksudnya ya, jaga pasangan baik-baik ya. Hati-hati ya. Kamita, katanya kalau gak salah, pas lagi garap lagu ini, terinspirasi dari lagu Cinta Matinya Mulan itu bener gak sih? Iya, jadi sebenarnya lebih ke, aku mikir, ya ternyata gak masalah ya, kalau kita tuh mensikwa lagu kita. Misalnya kayak Mas Dhani kan ada Cinta Mati. Cinta Matinya yang pertama kan sama Kak Agnes. Terus abis gitu Cinta Mati 2, aku sama Temmulan. Terus Temmulan bikin lagi sequelnya Cinta Mati 3. Jadi ternyata mensikwa lagu sendiri dengan 1, 2, 3 tuh gak masalah. Jadi aku melegalkan itu juga, akhirnya aku bikin juga Cinta Terlarang 2. Katanya ini lagunya terinspirasi dari Ibu Yang Surung itu atau gimana itu? Gimana? Lagunya itu, judul lagunya itu Ibu Yang Surung. Iya, jadi aku pengennya bisa bolang kesuksesan Cinta Terlarang yang pertama. Insya Allah ya, doain ya, teman-teman. Pionir mungkin, Kak Aga dalam membuat lagu ini siapa sih? Mungkin guru gitu? Aku? Iya. Guru aku sebenarnya lebih ke sosial media sih. Karena orang mungkin menanggapi haters itu lebih ke, mungkin ada yang mental health, ada yang stress. Tapi kalau aku pribadi, haters itu aku jadikan acuan untuk aku bikin lirik. Gitu, jadi banyak juga ide-ide yang aku dapet itu dari haters. Jadi kayak menurut aku, zaman sekarang itu sosial media kita jadikan acuan juga buat bikin, dapet inspirasi. Lebih kesitu sih. Sebenarnya tuh harusnya hari ini, tempat, sebenarnya kemarin ya 9 Januari, harusnya kita tuh rilis album. Tapi kan lagi dalam masa kampanye, jadi kita gak bisa macem-macem, karena kita juga ada terlibat juga di kampanye itu. Jadi kita gak mau momennya kalah. Jadi akhirnya kita putusin sama label untuk merilis albumnya itu setelah kampanye berakhir. Siapapun presidennya nanti, kita pengen album kita fokus gitu. Jadi gak mau salah gitu, jangan sampai salah. Karena kan zaman sekarang itu, ya ngomongin buzzer, banyak banget orang-orang yang kayak nyudutin di segala macem kan. Jadi kita pengennya fokus aja sih. Gak mau kalah momen sama pemilu. Tapi yang mau deh, dari album yang akan keluar, ada berapa lagu sih karena rencana yang... 9 atau 10 ya? Ya, ada yang udah jadi 9 ya? 9, ada cycle juga sih. Ada 1 lagu yang mau digarap, kalau jadi 10 lagu, kalau gak jadi 9. Dan ada beberapa lagu lawas, dan nanti ada kejutan di album kita karena ada penyanyi lawas yang kalian kasih tau banget beliau siapa yang akan nanti masuk di album kita.